Pemirsa Paradiso Karaoke di Jalan Gatot Subroto, Cilacap terbakar. Diduga kebakaran tersebut karena konsulating listrik di salah satu room. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Kebakaran Paradiso Karaoke di Jalan Gatot Subroto, Cilacap diketahui pertama kali sekitar jam 5 pagi. Pemadam kebakaran yang tiba di tempat dengan membawa 3 unit pemadam langsung melakukan pemadaman. Namun karena kondisi api sudah membesar dan banyaknya barang-barang yang mudah terbakar, terpaksa meminta bantuan 1 unit dari Pertamina dan 1 unit water cannon dari Polrej Cilacap. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 6 pagi setelah mengerahkan 6 unit pemadam atau sekitar 20 tangki air. Hingga kini pun masih dilakukan proses pendinginan. Kebakaran diduga karena konsleting listrik di salah satu room karena baru ada perbaikan listrik di ruangan tersebut. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar seperti penyekat ruangan, alat-alat elektronik, dan bahan kimia menyebabkan hampir seluruh ruangan karaoke habis di lalap si jago merah. Kebakaran diikuti dentuman-dentuman kecil, hanya 1 unit kendaraan NMX yang bisa diselamatkan oleh petugas pemadam. Beruntun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir hingga 1,2 miliar rupiah. Salah satu karyawan yang ada di Paragosupaloke, kemudian kami melusur ke TKP dengan 3 unit armada, sudah sangat besar dan bisa dikendalikan kurang lebih tadi pada pukul 8, dipantu dengan armada dari PT Pertamina, kemudian 1 unit, dan dari Polgas Motor Cannon, 1 unit. 4-3 alam para kusur, melakukan karga lapang lagi, kemudian dari BKP melakukan penanganan pertama ini. Kita pakai kemudian bersama dengan kusur lainnya, dan dari BKP, dari BKP dan BKP. Saat ini masih berlaku proses pemadaman untuk menyebab, dan sebagainya masih menunggu. Nanti pada saat kita akan kembali, setelah sekolah menjatuhkan kepadamu. Dari Jelajah Pramiana, Banyumas TV melaporkan.